Kita beralih ke informasi berikut, Sundara. Eliezer sempat menceritakan detik-detik sebelum peristiwa penembakan terhadap Brigadir Joshua terjadi. Dalam kesaksiannya, Eliezer menyebutkan melihat Sambo mengenakan sarung tangan dan Kuatma'ruf memegang leher Joshua. Eliezer menyebut sebelum Joshua masuk ke rumah dinas, Sambo sempat menyuruhnya mengisi senjata. Kemudian, Joshua masuk bersama dengan Kuatma'ruf dan Ricky Rizal. Saat itu, Eliezer sempat melihat Kuatma'ruf memegang leher Joshua hingga mendorongnya ke depan Verdi Sambo untuk kemudian ditembak. Saudara-saudara turun, saudara ketemu dengan saudara FS. Siap, Yang Mulia. Di bawah ada siapa saja? Pak FS saja. Cuma saudara FS saja? Siap. Saudara Kuat dan saudara Ricky? Saya tidak lihat, Yang Mulia. Tidak lihat. Kemudian? Baru saya, dia sudah isi senjata. Saya keluarkan, saya kokang senjata saya, saya taruh lagi di pinggang. Baru saya langsung ke samping meja, Yang Mulia. Samping meja. Baru langsung, Yang Mulia, langsung itu Bang Yos masuk. Dengan siapa? Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Rang Riki di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos, Yang Mulia. Itu masuk, itu Pak FS langsung lihat ke belakang, Yang Mulia. Baru, sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. Oh, sini. Beruntut ke? Dorong ke depan. Beruntut kamu situ? Beruntut. Dia suruh beruntut. Weh, kamu beruntut. Baru lihat ke saya. Weh, kau tembak. Kau tembak cepat. Cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak, Yang Mulia. Dalam kesaksian yang kemarin, Merada Eliezer juga sempat menyebut bahwa Ferdi Sambo sempat berkata, Brigadir Joshua pantas mati. Perkataan ini didengar oleh Eliezer sesaat sebelum penembakan Joshua terjadi di rumah Jalan Saguling pada 8 Juli. Bawa dia bilang, Joshua sudah melisikkan ibu nih, Magelang. Itu, dengar itu saya kaget, Yang Mulia. Kaget, takut juga, Yang Mulia. Karena posisinya kami yang ngajudan, yang ada di Magelang kan pada saat itu. Baru Joshua sudah melisikkan ibu di Magelang. Saya diam, saya, maksudnya, dalam hati saya, ini betulkah? Tidakkah? Baru dia bilang, kurang ajar anak itu. Memang kurang ajar anak itu. Dia sudah gak menghargai saya dia itu. Dia udah menghina harkat dan martabat saya. Itu dia bicara sambil emosi, sambil nangis, mukanya merah. Baru dia bilang, emang, baru dia bilang, dia, jadi abis setiap pembicaraan, Yang Mulia, dia abis berbicara, dia ada diam, sesi diamnya untuk nangis, begitu, Yang Mulia. Jadi, baru dia bilang, dia lihat ke saya, baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang begitu ke saya, Yang Mulia. Baru, saya diamkan, Yang Mulia, saya kaget juga, Yang Mulia. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Joshua ya, karena kalau kamu yang tembak Joshua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita, dia bilang begitu.